Halo conference, perhatikan soalnya, jika cos x sama dengan 3 sin x, dan x-nya terletak di kuadran ketiga, maka nilai sin x dikali cos x sama dengan berapa? Oke, perhatikan, kalau di x-nya di kuadran ketiga, maka perbandingan trigonometri yang positif hanya tangan x dan kebalikannya, yaitu tangan x, yang lainnya bernilai negatif. Oke, kita langsung aja ya, yang diketahui adalah cos x sama dengan 3 sin x ya, kalau kita pindah ruas ya, 3-nya jadi 1 per 3, terus cos-nya kita pindahin ke kanan jadinya sin x per cos x ya. Nah, sin x per cos x kita tahu adalah tangan x ya, sama dengan 1 per 3, tangan x itu adalah depan per samping ya, lalu kita buat deh segitiga siku-siku ya, dengan sudutnya x ya. Nah, depannya adalah 1, ini sisi depan 1, sampingnya adalah 3, nah maka kita dapat nih sisi miring ya, sehingga sisi tegaknya ya, tinggal dikuadratin, di jumlah, terus diakarin, nah maka didapat hasilnya akar 10 ya. Oke, sekarang kita lihat nih yang ditanyakan ya, yang ditanyakan adalah sin x dikali cos x ya, nah tadi ingat ya, karena ada di kuadratin ketiga, maka baik sin atau cos bernilai negatif. Nah, maka kita tulis, yaitu negatif sin itu adalah demi ya, depan miring, nah dikali cos itu sami ya, negatif samping per miring. Nah, oke, maka negatif dikali negatif nih, jadinya positif ya. Sekarang kita lihat ya, untuk yang sin demi, depannya 1, miringnya akar 10, berarti 1 per akar 10 ya. Nah, dikali, untuk yang cosnya sami ya, sampingnya 3, miringnya akar 10, berarti 3 per akar 10. Nah, kalau kita kali, maka didapat hasilnya 3 per 10 nih, teman-teman. Ya, kalau kita lihat jawabannya yang B. Seperti itu, sampai jumpa di soal berikutnya.